ini balikutu resort berakhiri sendiri itu sedang banyak proyek-proyek juga untuk pembangunan ini ya Zia Hotel sudah berjalan Majapahit setelah itu ketemu sama jalan Ligian siapa tau kan teman-teman penasaran oke halo teman-teman kembali lagi dengan channel yang upload video terbaru di Bali Oke kali ini kita akan masuk ke underpass dulu nih teman-teman ya kita mulai dari sini kita masuk ke underpass Bundaran Ngurah Rai Bali jadi di Bali sendiri kan ada dua nih ada underpass Bundaran Ngurah Rai dan juga ada underpass Simpang Dewa Ruci Oke kita gas dulu nih teman-teman ya di sini agak gelap nih oke sebelum kita lanjut jalan-jalan virtual kali ini kita akan update suasana di kawasan Kutu Bali jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau baru menemukan channel ini jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya Oke teman-teman sorry ya ini saya gas dulu cari posisi yang pas dulu nih teman-teman ya Oke sekarang sudah ada posisi pas nih kita merapat ke sebelah kiri ini di sebelah kiri kita ada polisi SPBU tentara itu teman-teman ya tentara Angkatan Darat oke kita lanjut jadi di cuaca yang cukup cerah ini buat teman-teman yang merencanakan diberang ke Bali langsung digas nih jangan ragu lagi karena beberapa tempat-tempat wisata di Bali sendiri sudah ramai teman-teman ini sebelah kiri kita ada SPBU biasanya antri itu tumben ini jadi kita akan jadi kita akan apa ya masuk-masuk ke gang lah teman-temannya di depan nanti kita akan melewati pasar kutu juga dan bagaimana situasinya ikuti terus video ini siapa tahu teman-teman kan misalkan menginap di sekitar sini terus mau jalan-jalan ke sekitaran kutu atau ke pantai kutu lewat mana teman-teman bisa ikutin video ini ini ada pembangunan apa nih jadi banyak pembangunan sih untuk di Bali sendiri ya teman-teman Hai buat yang merencanakan liburan ke Bali langsung digas nih kemarin ada yang nanya di DM Instagram ya nanya itu bagaimana kalau misalkan nggak ada STNK untuk penyeberangan nah jadi jawabannya tentunya teman-teman ya kalau mau melakukan perjalanan tuh wajib yang disiapkan tuh surat-surat kelengkapan kendaraan dan juga SIM KTP juga teman-teman jadi wajib lah itu ya harus ada tentunya Oke kita pokoknya jalan aja ya kita sambil lihat suasananya nih teman-teman bagaimana kondisi terbaru ini kalau kita belok ke kiri itu bisa ketemu ke jalan raya kutu Bali nih teman-teman ya ini bisa dikatakan juga jalur pintas sih di sini kita masih lanjut di depan kita ini ada dekranjang salah satu pusat teloleh terbesar di Bali juga selain Krishna jadi di sini tuh ada Agung Bali ada krisna Bali ada dekranjang nih nih dekranjang kalau dekranjang itu bisa masuk dari sini dan juga dari pintu sebelahnya teman-teman ya itu bisa masuk kalau dekranjang itu nah ini dekranjang nih oke kita di sini belok ke kiri saja ya teman-teman tapi mobil itu enggak boleh teman-teman ya tapi itu ada mobil ya dari arah kita nah jadi mobil itu dari arah depan saja teman-teman kalau dari arah kita itu enggak boleh sih katanya tapi enggak tahu sih ini Oke kita gas dulu jadi itu kalau pas berpapasan itu susah teman-teman Nah itu harus belok ke kiri ya mau enggak mau kalau mobil nih Oke ini pasar nih teman-teman Nah ini kalau lurus hanya sepeda motor yang diperbolehkan di sebelah kanan kita ini pasar ini cukup rame juga pasarnya ini di pasar kutu 2 ya teman-teman ya ini di sebelah kanan kita ini biasanya kalau pagi nyari sarapan asik juga teman-teman ya ini biar tahu juga nih kondisi-kondisi di sekitaran pasar nih teman-teman ya semoga video ini bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi di Bali atau kutu Bali saat ini yang terbaru ini nanti di depan kita harus belok ke kiri kita akan masuk ke jalan raya kutu Bali nih teman-teman oke lalu lintasnya cukup rame itu kalau kesana ke bypass ya kembali ke bypass lagi dan disini sendiri itu banyak ini teman-teman banyak warung jadi kalau misalkan teman-teman mau cari makanan-makanan kulineran nah sudah buka ya kita ke kiri ya nggak boleh lurus lurus itu adalah jalan belambangan tapi hanya untuk satu arah ini dulu harddisk tuh teman-teman sekarang dipakai untuk parkir bus ya biasanya ini ada banyak sekali bus pariwisata nih biasanya bus-bus yang parkir di sini itu pengunjungnya atau penumpangnya itu ke ini teman-teman jogger nah jogger itu rame terus itu nggak pernah sepi juga sih jogger oke kita sekarang berada di jalan raya kutu nah disini kita bebas nih mau kemana enaknya ya ke kiri ke jalan bakung sari atau lurus nih temen-temen oke kemana enaknya ya kita ke kiri sajalah ya ke jalan bakung sari di sebelah kiri kita ini SD satu kutu nih temen-temen nih ya beginilah suasananya di kawasan kutu Bali jadi ke kiri itu ikutin isyarat lampu ya temen-temen ya jadi masih merah lampunya kita tunggu dulu oke lampunya sudah hijau kita gas kita akan masuk ke jalan bakung sari nah ini temen-temen jadi ini adalah jalan bakung sari jadi jalan bakung sari ini banyak penginapan karena disini itu deket sama Pantai Kutu ya pasar seni jadi mentok ini nanti ketemu sama pasar seni kalau temen-temen mentok itu dan kalau mau ke Pantai Kutu tinggal jalan aja sih nah ini lalu lintas cukup rame nih untuk mobil temen-temen ini ke kanan juga bisa kita lurus dulu aja ya kita lurus dulu ini sepah salon dan beberapa yang menjual aneka pernak pernik ini ada kaos-kaos ada gelang ini ada jamu juga nih wah jadi pengen ini jamu tapi habis tadi tuh jamu dikasih es itu enak temen-temen ini terima kos tadi itu ya di sebelah kiri jadi jalan bakung sari ini juga banyak hotel temen-temen dan kurang tahu sih hotel di sekitar sini berapa ya untuk rata-rata harganya sekisarannya karena sekarang itu sudah jarang sekali perumuh-perumuh temen-temen nah ini bulinya ini baru datang atau gimana nih oke di depan ini kita ketemu sama pertigaan ya dan kalau ke kiri kita ke jalan Kartika Plaza nantilah saya buatin untuk di jalan Kartika Plaza kita akan ke kanan saja kita memutar di Kuta Square ya temen-temen ini di depan sudah ini soalnya sudah apa namanya Pasar Seni Kuto temen-temen ini cukup rame juga untuk suasana di Pasar Seni Kuto sendiri itu oke Kuta Square beginilah suasananya kalau di Kuta Square itu jam segini memang belum rame sih temen-temen disini pertokohan-pertokohan itu sudah banyak yang buka ya ini ada Yoshino ya kalau disini temen-temen nyari ojek online itu 24 jam selalu ada temen-temen jadi tidak usah bingung nih kalau misalkan tengah malam atau dini hari temen-temen mau nyari ojek online itu ada oke kita gas dulu ini banyak turist-turist jalan kaki ya ini menuju ke Kuta mungkin menuju ke pantai Kuta ya temen-temen dan sedang banyak proyek-proyek juga untuk pembangunan oke lah kita putar balik saja temen-temen disini kita akan masuk ke jalan Tegaluwangi terus kembali ke jalan Treyak Kuta saja ya untuk di jalan pantai Kuta nantilah saya buatin untuk videonya temen-temen Yoshino ya itu selalu rame Yoshino ya itu nah disini tuh kita nggak boleh belok ke kanan ya ini ada tandanya dilarang belok ke kanan oke sekarang kita memasuki jalan Tegaluwangi nih temen-temen di jalan Tegaluwangi pun juga banyak hotel itu ada Zia Hotel Zia Hotel itu sudah pernah saya review buat temen-temen yang penasaran untuk kamarnya di Zia Hotel seperti apa silahkan di cek di playlist ya temen-temen nah disini sudah pernah saya review soalnya untuk kamarnya Hanna Kuta Beach ini gang kecil ini di depan kita kalau temen-temen mau balik ke jalan Bakung Sari bisa nih ke sini ini yang Zia Hotel sudah pernah saya review untuk kamarnya silahkan cek saja di playlist ya temen-temen ya di playlist terus ketik saja atau cari saja playlistnya banyak vila dan hotel mulai di Bali nah jadi disitu ada beberapa hotel dan vila yang sudah saya review barangkali temen-temen penasaran bagaimana untuk kamarnya ini kalau pas jam 7 ya jam 6.78 di jalan Tegaluwangi sini itu kadang ngacut sih temen-temen karena memang di sini salah satu jalan apa ya untuk kembali ke jalan Traya Kutu lah temen-temen disini banyak bengkel ya ya semoga video ini bisa bermanfaat untuk temen-temen dan bisa mengobati rasa kangen buat temen-temen yang kangen dengan Bali tentunya banyak sekali yang kangen ya oke ini kita nggak boleh ke kanan kita nggak boleh ke kanan kita ke kiri saja jalan Buni Sari ini adalah jalan Buni Sari di perempatan depan itu kita hanya boleh ke kanan atau ke kiri ya temen-temen kalau lurus itu kan karena jalan legian tuh jalan legian yang satu arah jadi kita nggak boleh lurus kalau mau ke Pantai Kutu ya tinggal ke kiri saja sih kita ke kanan jalan di depan ini sudah masuk jalan Raya Kutu ya nanti itu di depan sana temen-temen ini banyak kontor-kontor handphone juga dan ada beberapa warung-warung jadi sekarang ini ini masih jalan Pantai Kutu sih temen-temen ya sampai di pertigaan sini nah lalu sudah di sini ke depan sedikit tuh sudah masuk ke jalan Raya Kutu lagi kita berusukan nih ke mana ya ke jalan Majapahit ya temen-temen ya kita di depan sini nanti ketemu ke jalan legian gitu ke jalan Majapahit depan situ oke selalu sabar selalu tamakan keselamatan dan tentunya juga saling menghargai sesama pengguna jalan lain ini bengkel-bengkel ini rame juga ya ini kita ke kiri sajalah temen-temen ya kita masuk ke jalan Majapahit setelah itu ketemu sama jalan legian siapa tau kan temen-temen penasaran ya nah disini dijaga kami apa itu kantipnas ya Atau mungkin ada event Oh ya ada pacaran adat temen-temen ya sepertinya pernikahan atau apa nih oke kita lanjut jadi cukup panjang juga sih kita belusukan tadi ya dari jalan Bypass ini hotel awalnya Bali Kutu resort berakhiri dari sini kalau temen-temen misalkan dari bandara mau menginap di sekitar sini itu kurang lebih sekitar ya 10-15an menit lah temen-temen ya kalau lalu lintas pas lancar itu karena deket sih sebenarnya dari sini tuh mau ke legian juga deket kalau menginap di sekitar sini cari cari restoran-restauran atau cafe-cafe juga banyak sih disini jadi beginilah channel ini ya apa yang kita lihat kita omongin karena memang kita melihat suasana update-an suasana terbaru yang ada di Bali jalan-jalan virtual biar temen-temen yang merencanakan liburan ke Bali bisa tahu suasana sebelum liburan yang ke Bali atau yang baru pulang dari Bali kangennya bisa terobati homestay Majapahit tadi itu ya sebelah kiri sih lewat homestay memang banyak di sini teman-teman di sini tuh apa ya kalau misalkan teman-teman saya motor nih kalau mau ke legian deket mau ke Pantai Kuta deket mau ke Dewi Sri juga deket ke Semingat ya 15an menit lah dari sini jadi deket sama mana-mana sih teman-teman di sini palingnya agak jauh ke Uluwatu kalau kalau Uluwatu itu kan macet sih kadang sepertinya sedang ada upacara adat ya temen-temen ya kita nunggu belokan ke kiri sini sampai ke jalan legian lah kita nanti akhiri temen-temen videonya kan siapa tahu dari sini temen-temen mau ke legian Bali kan bisa nih lewat jalan Majapahit nah disini kita belok ke kiri jadi untuk mobil dari arah depan tuh nggak boleh temen-temen ya oke kita masuk ke jalan Patimura ini kalau nggak salah sih ya ini kalau nggak salah jalan Patimura temen-temen tadi itu pelangnya nggak ada sih atau sedang direnovasi tadi ada sebelahnya kalau untuk di jalan Patimura sendiri di sini tuh selain banyak penginapan warung juga lebih banyak sih di sini temen-temen ya jadi warung-warung itu banyak dan di sini untuk mobil dari arah depan saja dari arah kita mobil nggak boleh temen-temen sampai di sini siapa nih yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih temen-temen klik tombol like-nya ya biar makin semangat dan makin jas lagi oke kita lanjut sekolah dasar dua legian nah ini ketemu sama ini temen-temen ya jalan legian nanti itu ini bisa dikatakan jalan pintas juga ya kalau mau ke pantai kute kan tinggal lurus aja nih di depan di depannya perempatan nih tinggal lurus aja itu sudah jalan bener sehari kute nanti ketemu jalan pantai kute yang ada tempat bermain skateboard itu temen-temen ya di sana nanti ketemunya kalau lurus mentok ini dan oke lah temen-temen kita sudah sampai di jalan legian Bali jadi videonya sampai sini dulu untuk spesial di jalan legian nanti akan saya buatin videonya oke sampai sini dulu terima kasih banyak buat temen-temen semoga sehat selalu semoga dilancarkan transikinya ditunggu untuk luburnya ke pulau Bali oke temen-temen semoga sehat selalu dimanapun temen-temen berada dan salam sejahtera buat semuanya terima kasih